Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah ini ada, sebentar saya transisikan dulu. Nah pagi-pagi ini kita akan ngobrol macem-macem dengan tamu kita. Sebentar dulu ya. Biasanya saya kalau pagi gini pakai kopi, tapi tadi udah ngopi. Jadi mau kedua kali, rada serem juga gitu ya. Kita ngobrol dengan kawan kita ini namanya Miko Wendy dari, dari mana nih? Dari apa namanya? Dari Anak Bisa Pak. Anak Bisa, kalau anak tidak bisa ada nggak? Nggak ada. Anak Bisa itu apa? Anak Bisa itu apa nih sebetulnya? Anak Bisa itu platform pembelajaran online untuk anak Pak. Kalau anak-anak itu ada ininya, kalau yang ditargetkan Miko dan kawan-kawan itu anak-anak sekitar umuran berapa itu ya? Jadi dari 5 sampai 17 Pak. 5 sampai 17 ya. Suaranya anak-anak dari 5 sampai 17. Ini suaranya saya tidak indikasi yang punyaan saya supaya lebih kedengeran, testing, supaya nggak ini aja ya. 5 sampai 17 tahun gitu. Kalau 71, bukan anak-anak gitu ya. Kawak-kawak gitu. Nah nanti kita obrolkan dulu ya. Nah sekarang saya cerita lagi nih, mau nanya lagi nih anak-anak Bisa gitu ya. Nanti di anak Bisa tuh yang mau diajarin apa ya? Contohnya? Contohnya apa sih? Contohnya, jadi kalau anak Bisa itu yang bukan akademik Pak. Jadi kita yang di luar, jadi kayak misalnya belajar masa, gambar, programming, animasi. Jadi yang bukan ada di mata kelasnya gitu, pelajaran kelasnya resmi gitu. Jadi apa ya? Ekstra kulikuler ya? Atau apa istilahnya ya? Yang di luar dari kelas. Di luar dari kelas ya? Kalau di luar kelas itu offside kalau main bola. Nah sekarang ini, saya dengan Miko udah kenal lama ya. Udah ini gabung macam-macam di banyak-banyak grup segala macem. Nah sekarang pertanyaan yang selalu menggelitik bagi banyak orang itu adalah ini, Pak Budi, anak saya kebanyakan main game. Terus gimana nih Pak Budi, anak saya kebanyakan main game itu bagus atau enggak gitu ya? Nah terus ya sejenis-jenis itu gitu ya. Jadi itu satu ya. Yang kedua, Pak Budi, anak saya kalau ini di rumah menyendiri terus, di depan komputer, itu mengerikan enggak gitu? Nah itu juga satu pertanyaan juga yang sering kita dapati juga ya. Nah sekarang mari lah kita bicarakan itu dulu. Nah sekarang masa kecil dulu nih. Masa kecil, masa kecil kalau saya dulu karena enggak ada komputer, masa kecil saya masih mainnya di pinggir jalan gitu. Kalau Miko dulu masa kecil main di mana Miko? Ya sama-sama Pak. Di pinggir jalan, tapi ada juga di rumah, di kebun. Ya sama sih Pak. Komputer kayaknya baru ada, baru belakangan ya. Baru 80 ya. Tahun 80 ya. Ya, ya. Personal komputer itu mulai raminya tuh tahun 75-an di Indonesia tahun 80-an lah. Saya juga kalau dianggap main komputer tuh tahun 88-an lah ya, itu baru beneran main komputer. Kalau waktu kecil dulu saya mainnya, ya itu. Waktu kecil sekali dulu saya mainnya di stasiun, karena bapak saya kerjanya di kereta api, jadi mainnya di stasiun. Makanya kalau lihat anak-anak kecil di stasiun atau apa, ngejar-ngejar kereta api, nah itu dulu saya kayak gitu. Jadi gitu, Miko. Kemudian bahaya Pak. Kenapa? Bahaya juga itu Pak. Oh iya, bahaya dulu. Tapi zaman dulu kan kita nggak tahu bahaya ya. Jadi kalau zaman dulu bahaya agak cuek juga. Nah, pertanyaan pertama nih. Nah kita ngobrol dulu. Anak-anak main game. Eh, Miko ngalami nggak anak-anaknya main game? Mengalami Pak. Mengalami banget. Sebetulnya ya game dan Youtube. Youtube. Sama-sama. Jadi nonton dan main game. Nonton dan main game ya? Nonton dan kita jadi belajar. Kalau kayak anak saya yang gede itu belajar. Belajarnya selalu lewat cari informasi lewat Youtube. Dengerin, dengerin. Saya juga, sekarang saya juga ini, apa, nonton juga lewat, lewat apa ya, Youtube-an. Saya juga sekarang iya sih gitu. Kalau dulu, saya mungkin, bacanya buku ya. Tapi kalau sekarang saya Youtube-an juga untuk belajarannya juga sih Youtube-an. Hanya main game, saya nggak terlalu banyak ya main game. Masalahnya kalahan terus kalau main game. Jadi nggak mau. Bosen lah main game, kalah ya. Nah ini yang bagi game-game designer ya. Kalau main game jangan dibuat kalahan ya. Karena nanti jadi bosen gitu ya. Sekarang pertanyaannya. Main game itu bagus nggak sih untuk anak-anak? Menurut Niko gimana? Main game bagus nggak? Kalau ada yang bilang sih bagus Pak. Bisa melatih otak segala macem. Tapi kalau udah jumlahnya terlalu lama, kayaknya serem ya Pak ya? Serem juga sih. Sehari sembilan jam gitu. Sehari enam jam. Nggak makan, makannya di meja. Di meja apa? Misalnya di meja komputer gitu. Agar mana-mana lari di meja komputer gitu ya. Terus ketemu teman-teman yang baru di dunia game itu juga. Saya pribadi agak khawatir kalau anak. Kita nggak tahu itu siapa itu mereka gitu kan. Padahal ngomongnya bahasa Inggris gitu. Orang bar gitu. Padahal ngomongnya serem gitu. Nah itu bener anak-anak atau bukan gitu kan ya? Iya betul. Yang ngeringnya gitu ya? Tapi kan ini ya, kalau tadi ya di main game. Kebanyakan main game di depan komputer. Saya juga dulu main gamenya beda ya kan. GDM nggak ada komputer. Saya main layangan dulu. Sama juga kan layangan dari pagi sampai sore. Dimarahin orang ibu saya itu. Main layangan terus gitu kan ya. Kan sama aja gitu dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin main game ya. Kalau dulu saya main layangan juga. Sama-sama ngabisin waktu juga. Bahkan kalau main layangan itu. Sebetulnya manfaatnya apa ya? Kalau main komputer masih ada ya manfaatnya. Bisa ini, stimulate segala macam. Kalau main layangan dong. Manfaatnya apa? Olahraga Pak. Olahraga tangan. Kan olahraga. Main layangan gitu ya. Olahraganya apa gitu kan? Cuma berdiri aja gini. Mungkin olahraga berdiri ya. Berjemur. Ah berjemurnya mungkin ya. Karena kena matahari. Jadi sehat ya mungkin. Tapi kan kelebihan matahari juga. Nggak tahu nih. Saya sambil ngeliat ya di online. Ada juga yang pengalamin masa kecilnya kayak gimana ya. Saya nggak tahu juga nih. Orang-orang senang nggak ya? Kalau waktu kecilnya main-main apa gitu. Main-main itu juga. Dulu saya juga hobinya main sama teman-teman juga. Main apa ya. Kayak kadang main pola di lumpur. Segala pulang-pulang. Mukanya penuh dengan lumpur. Tinggal matanya. Tapi kalau itu beneran ada olahraga kan ya. Ada olahraganya lah. Oke lah. Tapi kalau main layangan kan nggak ada juga olahraganya. Ya jadi gitu. Tapi wasn't kali Pak. Kenapa? Nggak tahu ini saya baru kepikir sih Pak. Jadi memang layangan itu kan menarik ya Pak ya. Mungkin kalau hujan Bapak nggak bisa main kan. Bisa main, betul. Kalau malam nggak bisa main. Nggak main, betul. Terus kalau apa ya. Kalau nggak ada lawan mungkin jadi males kan. Kalau nggak ada lawan saya juga masih tenang juga. Masih tenang main. Nggak ada angin juga susah ya. Nggak ada angin susah ya. Emang nggak ada angin susah. Kalau nggak ada lawan kan suka aduh. Kok ini sepul banget. Bisa bosan maksudnya. Kalau saya malah nggak terlalu suka ngadu. Lagi-lagi karena kalahan. Jadi kalau saya kalahan nggak mau, nggak mau ikutan dengan kalahan. Jadi main layangan itu ya main layangan ya gitu. Main layangan. Kadang-kadang senang aja ngeliat benangnya itu ya. Melengkung layangannya. Kadang-kadang manteng. Kadang-kadang kiri, kanan. Gitu aja sih. Saya senang banget sih main layangan gitu. Nggak ada junturungnya juga sih. Kadang-kadang ya cuma ya kayak main layangan gitu aja. Kalau waktu kecil. Nah, jugaan saya sama juga sih. Perasaan saya main layangan itu sama dengan perasaan anak-anak main game kali ya. Ya, betul-betul. Malahkan kalau layangan kita harus ketemu ya. Harus kenal sama teman-teman ya. Kalau game, kita lebih gampang ketemu walaupun tempatnya jauh. Ya, kalau layangan kita nggak ketemu ya sama teman-teman. Malah nggak ketemu sama teman-teman. Kan mainnya kadang-kadang di tatangga. Tapi kadang-kadang juga nggak tahu itu siapa. Mungkin rumahnya ada ya sepuluh itu ya. Mungkin satu blok lah segala macem ya. Nggak kenal juga siapa gitu. Bahkan layangan menurut saya lebih bahayanya itu kalau ngejar layangan putus. Nah, itu yang paling menurut saya berbahaya. Karena bisa ketelakaan ya. Iya, kan itu sering berlayangan ngejar layangan putus. Nggak ngeliat motor, mobil, angkot lah segala macem. Jadi, balik lagi. Kalau menurut Miko, ini ya. Apa sih maksudnya? Kalau game itu sebenarnya kalau kebanyakan nggak bagus. Tapi kalau ini bagus juga ya kali ya. Iya, betul, Pak. Nggak tahu nih nanti orang-orang tua ini. Tapi tergantung gamenya juga ya. Saya nggak tahu nih kalau gamenya kayak GTA. GTA itu oke nggak ya? Yang nabrakin orang. Tergantung umur gitu, Pak ya. Iya juga sih ya, tergantung. Iya kan, karena kita boleh nyuri mobil, boleh apa. Nah, itu dia ya. Kalau belum apa-apa, udah diajarin nyuri mobil gimana tuh? Nabrak orang. Iya, betul. Dan kita bisa mukulin orang nyiksa. Gitu kan bisa, Pak. Nah, itu yang saya dengar waktu itu juga ya. Gara-gara ini mungkin nggak tahu beneran nggak ya. Gara-gara game itu kemudian di dunia nyatanya orang-orang itu malah jadi kacau ya. Ini yang saya juga nggak tahu ya, benar atau nggak. Nah, sekarang kan, nah sekarang itu main gamenya ya. Nah, sekarang lebih ke arah teknologinya. Kan anak-anak kecil sekarang ya, bukan hanya main gamenya aja kan tadi dari YouTube, segala macem. Kalau anak-anak kecil dikasih tablet oke nggak ya, menurut Miko? Nah, saya nggak tahu ya, Pak. Jadi kalau pengennya sih nggak, tapi memang banyak orang tua kan yang jadi supaya anaknya diem dikasih. Kasih tablet ya. Nah, itu saya sendiri juga, saya susah gitu kalau ngajar anak-anak karena ya papa sendiri juga komputeran terus tuh gitu. Istirahatnya nonton, kerjanya pakai komputer, belajarnya pakai komputer juga, bukunya di dalam komputer juga gitu. Semuanya di dalam komputer juga. Tapi kan kita udah orang gede. Betul. Tapi kita ajak, Bapak pernah ini nggak, Pak? Pernah kayak pusing nggak? Karena terlalu banyak buka browser, klik-klik-klik, pas udahannya kayak agak, kok ini mata saya kayak goyang gitu. Kalau kayak gitu belum. Kalau kayak gitu saya belum ngelamin. Tapi kalau ini ya, punggung ini, segala macem sakit, oh itu berkali-kali sering. Sering. Sampai sekarang juga. Dulu bahkan lebih ini lagi, tangan saya sampai sakit di sini aja ya. Mungkin orang bilang carpal anal syndrome gitu ya. Karena keyboardnya jelek dulu ya, posisi keyboardnya jelek dan keyboardnya jelek. Kalau saya keyboardnya sekarang bagus, rada mahal dikit tapi bagus gitu ya. Tapi kalau itu tadi ya, sakit-sakit itu saya ngalamin, kursinya nggak benar. Iya, iya, iya. Nah, jadi serba salah, Pak. Kalau nggak tahu kalau dari Bapak gimana, Pak? Kalau Bapak punya pandangan gitu, kalau anak-anak. Iya. Kalau saya ya, kalau bisa ya, anak-anak, ini tergantungan anak-anaknya. Kalau misalnya anak-anaknya dalam artian SD gitu ya, SD ke bawah gitu. Kalau menurut saya jangan dikasih dulu ya, kebagusan main di luar, main fisik dulu ya. Dia main fisik tuh maksudnya ya lari-lari, kucing-kucingan, main apa ya, galah atau main apa gitu ya. Karena mereka supaya ngalamin dulu yang ini motoriknya gitu ya. Supaya lari segala macem gitu-gitu, ngejar apa. Dan bahkan juga jatuh ya, jatuh baret gitu kan ya. Kita harus ngalamin dulu karena kalau nggak gitu tuh nanti kalau, jadi kalau ini orang nggak takut karena belum pernah ngalamin yang sakit ya. Jadi nanti kalau dia loncat dari apa gitu, dinding, dia kan belum pernah jatuh. Jadi dia nggak tahu seharusnya sakit. Tapi kalau dia udah lari-lari, kena kerikil ya, bahkan hanya kerikil ya, bukan badu gede, kena kerikil jatuh. Kan baret ya, oh iya dia tahu, oh kalau gini tuh ngeri juga. Jadi dia tahu rasa takut ya, ada rasa takut gitu. Tapi ada rasa belani juga karena dia tahu level saya kayak gini. Nah kalau menurut saya lebih penting itu sih, daripada belajar, misalnya belajar membaca pakai tablet lewat internet gitu ya, yang kecil. Nggak usah menurut saya lebih baik main ya, satu itu. Yang kedua, main tuh dengan teman-teman ya. Nah ini kalau dengan sekarang jaman COVID memang susah ya. Tapi kalau dulu, bagusan main sama teman-teman ya. Karena belajar bersosialisasi gitu ya. Nah itu yang menurut saya lebih penting kalau waktu kecil. Soalnya ngajarinnya susah kan ya, ngajarinnya susah. Eh kamu harus ngobrol main sama teman-teman, gimana caranya kan, nggak pernah gitu kan ya. Ya makanya ini kebetulan kan anak saya dulu lagi SD kan masih offline. Itu lari-lari terus tuh, kalau saya lagi jemput, lagi jam berapa lagi lari-lari lagi. Saya harus tunggu setengah jam, dia lari-lari sama teman-temannya. Senang juga. Sekarang memang sejak COVID ini Pak, jadi belajarnya online, terus gamenya online gitu. Kalau dulu kan ada di perjalanan, dia lagi naik mobil, dia bisa ngobrol, bisa apa. Betul, betul. Sekarang cuma di meja makan kalau dia mau ngobrol. Saya lihat juga pendidikan di Jepang misalnya nih, saya nggak tahu pendidikan Jepang anak-anak seperti apa. Kalau yang saya tahu pendidikan di Kanada saya tahu ya, tapi kalau di Jepang, anak-anak Jepang saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat dari filmnya ya, anak-anak Jepang itu diminta untuk ngatur teman-temannya makan, segala macam gitu ya, tertip gitu ya. Tanpa harus di, kamu tertip, duduk gitu ya. Jadi mereka saling mengatur dirinya sendiri. Nah menurut saya itu, itu achievement yang the highest ya, gimana anak-anak saling ngurusin diri sendiri itu. Itu sama saya nggak kebayang gitu gimana cara ngajarinnya ya. Kok bisa gitu ya. Dulu anak saya juga waktu di Kanada dimarahin sama gurunya, karena anak saya bisa baca gitu. Padahal kita nggak diajarin waktu kecil gitu. Dia memang hobinya dari kecil cari buku terus dia baca gitu ya. Sama gurunya dimarahin, ini anaknya jangan diajarin baca. Lalu kita nggak pernah ngajarin baca gitu. Oh kenapa dimarahin Pak? Oh karena lebih baik waktu kecil bersosialisasi dulu kalau TK gitu ya. Lebih penting main-main dulu sama temannya. Jadi lebih penting main gitu ya. Nah berarti kalau kita buat teknologi ya, teknologinya juga teknologi main dulu. Nah cuma gimana tuh Miko ya, kalau membuat game. Kan kita orang teknologi nih, saya dan Miko ini orang IT banget ya. Buat teknologi yang mana kita bersosialisasi dulu. Nah itu. Iya betul. Mungkin kalau udah offline ya, mungkin kayak Pokemon Go. Tapi Pokemon Go-nya yang lebih kecil, lingkupnya jadi nggak usah pakai mobil, pergi-pergi kemana-mana. Mungkin cuma selapangan, setempat main dimana gitu. Yang kita mencari barang tapi pakai teknologi mungkin bisa, mungkin. Mungkin ya, mungkin ya. Jadi seolah-olah kita pakai Pokemon Go. Iya, Hansa Karun. Tapi kalau Pokemon Go kan jauh Pak. Mungkin harus ke mall, harus kemana, jauh-jauh semua. Tapi kalau yang jaraknya cuma selapangan gitu. Atau di daerah mall-nya, jadi kita nggak usah keluar dari mall. Itu mungkin menarik juga Pak. Mungkin ya. Ya mungkin buat. Nggak boleh nyebrang gitu. Mungkin harus dibuatin event ya gitu kayak gitu ya. Jadi di tempat tertentu, kayak di mall atau di lapangan gede gitu ya. Oke, kita main Pokemon di situ ya. Kayak some kind of Pokemon ya. Nemuin, kalau orang-orang telur pasca lah gitu. Tapi telur pasca-nya ngambil troll, tapi pakai ini ya, handphone. Coba di, ini ada QR Code ya. Nyari QR Code ya. Think QR Code. Oh ya, saya dapet QR Code yang satu. Masih ada 17 lagi nyari gitu. Mungkin bisa juga ya. Iya betul, betul, betul Pak. Mungkin QR Code satu. Tapi bisa juga, coba potret gambar gedung. Oke, dia nyari. Oh ada gedung itu gitu ya. Atau potret gambar sepeda. Ada sepeda satu. Jadi dia harus nyari juga ya. Bisa juga tuh menurutnya kayak gitu. Ini ya. Yang saya kepikiran itu, Pak, kayak mungkin jam. Kan kita suka ada screen time. Bapak suka pakai nggak, Pak? Screen time. Jadi Bapak berapa lama tuh pakai komputer atau pakai handphone? Saya nggak pakai eh. Saya ngaturnya pakai diri sendiri aja sih. Pakai nggak pakai screen time-screen time-an gitu. Saya aja 9 jam loh. Oh ya, Miko pakai? Pakai. Eh, maksudnya bukan pakai sih. Otomatis ini kalau di Max-nya dia keluar. Itu 9 jam itu cuma di komputer nih. Belum di HP. Saya takut kalau pakai itu nanti ketahuan jadi banyak malah. Pak Budi ternyata 15 jam. Iya sih ya. Nanti saya takutnya gini. Pak Budi ternyata 15 jam. Sehari pakai komputer gitu. Eh, sekarang pertanyaannya gini. Sebentar dulu. Emang masalah gitu pakai komputer lama gitu. Misalnya gini ya, katakanlah kan 24 jam gitu ya. Dikurangi waktu tidur gitu ya. Kalau di luar waktu tidur, emangnya masalah gitu kalau kita apa? Apa? Komputer. Kembanyakan komputer. Mungkin duduknya. Orang gede dulu ya. Nanti baru kita lihat orang kecil ya. Mungkin tempat duduk, Pak. Mungkin ya. Jadi sekarang belakangan sih suka pakai pomodoro ya. Jadi setiap 25 menit, 5 menit kita berdiri. Kita ngambil minum. Kita jalan ke belakang. Nanti udah gitu mulai lagi. 25 menit lagi gitu. Anak-anak kayaknya harus diajarin gitu juga ya. Supaya mereka juga terbiasa ya. Iya, iya. Nah, saya mau beli ini, Pak. Mau beli meja yang tinggi. Cuma saya belum sempat nih. Jadi kan ada beberapa kegiatan yang kita bisa berdiri, jambil komputer, taruh aja di atas mejanya. Kita harus berdiri kayak, kayak teman kita tuh si Emil, siapa tuh yang jambil olahraga. Nanti jambil olahraga kalau lagi zoom sama kita. Aneh juga. Saya sebetulnya awal-awal pandemi COVID ini ya, saya waktu segala macam, kalau ada acara kayak gini ya, seminar segala macam, saya berdiri. Saya punya meja yang memang saya set berdiri gitu. Jadi, kalau saya presentasi gitu ya, kalau duduk gini sebenarnya energinya nggak keluar. Tapi kalau saya berdiri, presentasi, wah yang gini-gini tuh, saya lebih keluar gitu. Cuma waktu itu masalahnya yang bagi saya, yang susah itu mikrofon ya. Jadi kalau jauh gini sama ini tuh, saya males pakai mikrofon yang dipasang di ini ya, yang di clip on gitu. Kayaknya mungkin satu saat gitu. Tapi kalau berdiri, saya suka sih sebetulnya. Nah, lama-kelamaan saya duduk juga. Nggak tahu sejak kapan gitu ya. Mungkin ini kita pandemi udah 2 tahun ya. Mungkin udah tahun kedua saya duduk. Tapi awal mungkin 6 bulan pertama tuh, saya masih berdiri. Ngajar juga masih berdiri. Di rumah loh, di rumah kayak online gini saya berdiri. Berarti sehat, Pak. Tapi bukan bahwa orang yang sehat. Orangnya juga banyak gitu, Pak. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga ini. Asumsi saya sehat. Nah, sekarang balik lagi nih. Anak-anak dengan teknologi ya. Tadi anak kecil diperkenalkan dengan teknologi. Sekarang kan kalau anak-anak kecil ya, dia udah tahu dengan teknologi. Paham dengan teknologi. Dan dia tidak takut dengan teknologi. Di dunia kan ke depannya akan syarat dengan teknologi semuanya. Berorientasi teknologi. Bahkan sekarang diajarkan literasi digital. Segala macam gitu kan ya. Berarti kan anak-anak dengan teknologi di awal itu kan bagus kalau begitu. Kan nanti dia harus siap menghadapi dunia. Gimana tuh? Mungkin sama dengan orang gede sih, Pak. Kalau saya lihatnya. Jadi kan kalau ada yang namanya apa sih? Kita belajar ngelakuin sesuatu yang sama dalam waktu 10 tahun. Orang lain 1 tahun udah cukup. Nanti dia harus belajar lagi yang lain lagi. Belajar yang lain lagi. Tapi kalau misalnya 1 orang main game yang sama selama 1 tahun. Nggak nyoba-nyoba yang lain. Nggak tahu sih. Mungkin kalau kita orang yang memang belajar nyoba. Oke udah main ini. Ya udah cukup lah. Kita coba yang lain lagi nih. Oke cukup lah. Jadi belajarnya bisa banyak gitu, Pak. Nggak tahu betul nggak sih, Pak. Kalau kayak kita nih kerja bikin web kalau sampai 10 tahun terus nggak ada kemajuan teknologi, nggak ada belajar apa kan. Mungkin sampai dengan orang belajar sebulan. Kalau dari segi itunya, dari sisi kacamata pendidikan saya nggak paham. Nanti kita cari pendidikan yang paham. Kalau gitu-gitu benar nggak ya? Memang itu dari segi pendidikan mendukung nggak ya? Kalau dari teknologinya kan sekarang kita memungkinkan untuk melakukan gitu kan ya. Cuma masalahnya secara pendidikan itu benar atau nggak? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Ini asumsi kita. Asumsi kita kan asumsi kita berdua oke gitu. Kan sekarang kita itu. Tapi kita paham. Saya paham bahwa kita ini bukan pakar pendidikan ya. Tapi kita ini. Nah, tambahan lagi ya. Tambahan lagi. Nah, sekarang kan anak-anak maksud saya begini. Kalau contoh paling gampang aja gini. Kalau motor-motor. Anak-anak sekarang. Nah, saya nggak tahu anak-anak Miko bisa naik motor atau naik mobil nggak? Mobil. Motor nggak bisa. Mobil ya? Kalau motor pasti takut ya? Iya. Atau orang tuanya nggak boleh ya pak? Atau orang tuanya? Ada benteng kalau tabrakan. Miko sendiri bisa naik motor nggak? Nggak. Bisa ya? Bisa. Ya, saya termasuk dulu yang nakal. Memang hobinya dari dulu naik motor. Jadi saya tahu naik motor segala macam jatuh. Jadi tahulah ya naik motor segala macam. Anak saya bisa naik motor. Bisa naik mobil juga gitu ya. Nah, sekarang maksud saya begini. Kalau kita tinggal di satu daerah yang mana tidak ada jalan raya. Segala macam. Tidak perlu mengendarai motor. Maka dia nggak perlu belajar naik motor. Naik mobil pun nggak perlu belajar. Tapi begitu kita ada jalan. Maka dia harus diajarin kan. Eh, kalau naik berkendaraan itu kalau di Indonesia, di kiri jalan. Kalau mau belok, kasih tanda. Mau belok kiri, mau belok kanan. Kan sekarang ada ngaco tuh. Mau belok kanan, saya naik kiri. Mau segala macam ya. Nanti kalau saya bilang emak-emak, saya nanti digebukin sama emak ya. Tapi gitu ya. Nah, itu kan harus sesuatu yang dipelajari. Nah, dengan hal yang sama, dengan teknologi digital, maka anak-anak pun menurut saya harus belajar teknologi digital ya. Nah, yang menjadi masalah bagi saya gini. Di Indonesia ini kadang-kadang dianggap bahwa, oh, dia udah bisa naik sepeda. Langsung dikasih motor. Langsung bisa naik motor. Padahal menurut saya enggak. Itu harus diajarin. Naik motor dengan naik sepeda beda. Karena saya pernah lihat itu, ada orang yang enggak ngerti naik motor, digas ya, motor itu nabrak loncat gitu ya. Itu terjadi. Kenapa? Karena dia enggak pernah tahu bahwa kalau motor digas ya. Terus dia gas mau ngerem gimana? Dia kan ngeremnya kayak kaki. Kakinya napak. Gasnya makin ngegas, motornya makin naik aja gitu kan ya. Nah, itu juga harus diajarin. Hal yang sama, kalau teknologinya nanti kita banyak digital, maka anak-anak juga harus diajarin digital. Terus sama dengan orang tua, banyak orang tua yang misalnya enggak pernah naik motor, enggak bisa naik mobil, segala macamnya, ya enggak apa-apa. Karena dia dulu, saya dulu enggak perlu naik motor. Saya naik angkutan umum, misalnya gitu. Saya enggak bisa nyetir, segala macam, enggak apa-apa. Nah, ini dengan cara itu sama, orang-orang dulu juga mungkin enggak perlu pakai handphone. Kan saya bisa ngomong sama anak saya di rumah ada telepon, ini ya, apa namanya, lain-lain juga, enggak masalah gitu. Nah, itulah sebabnya menurut saya anak-anak mesti diajarin teknologi digital yang baik dan benar loh. Karena kita anggap anak-anak dikasih handphone, kasih handphone. Tapi kita enggak pernah ngajarin anak kita, eh, pakai handphone yang benar gini, jangan nelfonin orang-orang malam-malam ya, jangan nge-WA orang malam-malam ya, netiketnya gitu, itu netiket ya. Itu sama dengan, jangan naik motor, geber-geber, wung-wung-wung gitu kan, ya sama juga kan, ya itu kan sama juga ya. Nah, ini yang menurut saya, itu yang menurut saya itu. Mereka tahu ya? Iya, dan harus dikasih tahunya juga harus dengan kasih tahu yang benar, karena kalau dikasih, kalau enggak dia, kita tuh ambil asumsi bahwa orang kalau dikasih handphone, udah langsung bisa. Atau dikasih motor, udah langsung bisa naik motor. Oke, betul. Siap. Tujuh-tujuh Pak. Iya kan ya? Yang itu menurut saya gitu. Nah, di sisi lain juga, anak-anak itu enggak takut. Tadi karena dia enggak takut ya, enggak takut jatuh, enggak takut gini. Orang tua kan paling takut, aduh, aduh, mau naik motor, aduh, ini takut jatuh, anak-anak belum bisa apa-apa, sini, dia juga greg, nabrak. Iya kan ya? Saya soalnya dulu ngalamin juga, anak-anak belajar main skate, misalnya main skating. Ya, main skating. Kalau udah gede, kayak seumur kita ini belajar main skate, enggak akan bisa. Karena sebenarnya takut. Waduh, nanti takut, takut ini jatuh, patah. Kalau anak-anak kecil itu enggak tahu apa-apa, main skate itu pakai aja skate itu. Nabrak, guling-guling ya. Karena masih kecil juga, dia enggak apa-apa gitu. Jadi dia berani. Nah, dengan teknologi pun, dia gitu lebih berani, dia pakai handphone bisa, media sosial bisa, orang tua. Kayak saya TikTok-an itu karena saya masih ragu. Miko pakai TikTok enggak? Enggak. Sama, kan kita berdua ini generasi kuno ya, anak-anak kan dengan TikTok. Sana saya bingung pakai TikTok. Bukan, ini terus terang saya bingung juga. Ini gimana sih caranya? Nah, balik lagi. Anak-anak dengan teknologi. Itu menurut butuh ya Pak ya, butuh guide ya. Kalau saya sendiri, suka khawatir sih Pak. Ada banyak khawatirnya ya. Jadi maksudnya dia sama teman-temannya nginstal apa di komputer, padahal itu komputer saya juga. Serem enggak Pak? Ada data-data, setelah macam. Wah. Ada kartu kredit. Itu kan serem juga sebetulnya. Apalagi kalau nanti ada orang jahat ya, tiba-tiba ransomware, jika baik-baik deh. Jadi, pas lagi saya nge-cleaning, wah ini kok banyak yang diinstal-instal. Jadi, saya harus mengajari dia nih, kalau install, hati-hati, jangan yang bajakan-bajakan lagi lah. Sekarang kita udah enggak boleh misalnya install bajakan ya. Jadi, yang resmi, resminya pun harus benar-benar resmi nih. Jangan apa, jangan ada titipan aplikasi dari mana gitu kan. Kadang-kadang ini free-free, eh ternyata sebetulnya dia ada sesuatu yang ditaruh ya. Ya. Terus ini juga kan, jadi sama itu, anak-anak juga harus diajarin teknologi menurut saya, bahwa ini kadang-kadang kita beranggapan ya, anak-anak langsung bisa ya, teknologi, kasih handphone langsung bisa. Dia gimana cara belajarnya? Saya lihat temannya Pak, saya lihat teman saya Pak, gitu cara makanya, oh gitu, dia belajar dari temannya. Sekarang bisa lewat YouTube juga kan ya. Tapi menurut saya itu tetap harus anak-anak dan teknologi ini harus diajarin gitu, supaya dia jadi benar dengan teknologi. Nah ada, ada satu lagi sih Pak, yang kemarin yang lebih mengerikan, kemarin jadi, ya ada yang kenalan agak jauh ya. Anak-anaknya itu, ya bikin YouTube-YouTube gitu, tapi jadi bikin sesuatu yang gak benar Pak. Jadi dia bisa ribut. Akhirnya kan kekakutan. Iya, iya. Itu juga kan ya. Iya, betul. Iya. Kalau Sarah, kalau apa itu kan serem ya, serem banget. Jadi anak-anak ini, menggunakan, ini kita menggunakan teknologinya pun menurut saya tetap harus diajarin gitu, yang baik dan benarnya. Jadi tidak secara otomatis, dia, anak-anak ini, bahwa mereka menguasai teknologi, iya ya, secara teknis ya, tapi tetap diajarkan yang baik dan benarnya ya kan ya. Iya, 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 iya. Banyak Pak yang ngeri Pak, tapi ya harus kita hadapi, jangka-jangka mereka juga nanti akan sendiri kan. Yang kayak tadi, aduh gimana nih kalau dia bikin YouTube keluar gitu. Ya itu baru yang, kalau dia melakukan kesalahan ya. Tapi kalau dia melakukannya gak salah, kalau anak-anak kaya mungkin, nanti kalau ngerekam-ngerekam begini, gak harus lihat rumahnya, mewah-mewah sekali kan ada tuh, ada anak teman yang rumahnya mewah banget. film gitu, terus ngomong, wah itu, orang jadi iri hati, terus orang juga jadi, oh ini anak nih, kalau diculik gimana? Takut kan sebetulnya kita jadi orang tua. Betul, misalnya itu juga, wah ini rumahnya petanya kayak gini, rumahnya anaknya, jadi ini, maling ya, oh ini udah dijabarkan, ini dengan maling, dengan seksama memperhatikan. Betul, betul, serem-serem. Ya, tapi harus dikasih tahu, makanya itu, apakah itu literasi digital, itu termasuk itu gak sih Pak? Kalau menurut saya iya, tapi kalau sekarang kan literasi digital itu, arahnya tuh orang-orang tua ya, karena orang-orang tua ini, menurut saya udah, ya udah ketinggalan zaman juga, orang-orang tua, yang apa, terkait dengan forward berita, yang gak jenak, gak benar, tapi menurut saya itu salah satu aspek, itu kan menurut saya street smartnya, tapi memahami teknologinya, menurut saya yang dari anak-anak, ini yang harus, menurut saya harus di, malah justru anak-anak ya, yang diajarkan dari awal, nah itu sampai sekarang, saya belum lihat, itu apa namanya, apa tadi, literasi digital untuk anak-anak malah, belum ya, kalau kita lihat deh, semua, bikin-bikin video, kalau info itu, atau Google, Google juga, kemarin ada bikin juga ya, kayaknya ya, tapi bukan tentang ini ya, kalau yang saya lihat, itu malah justru dari ini, dari, apa, dari, pemerintah dan komunitas itu, kebanyakan targetnya itu, malah dari, bukan dari, targetnya adalah orang-orang tua ya, maksudnya orang-orang yang berumur lah ya, yang maksudnya udah gitu, digital registrasi yang untuk anak-anak, menurut saya kurang, dan, nah itu tadi, prinsip-prinsip digital itu, yang menurut saya harus diajarkan ke anak-anak, iya, betul, iya, karena kadang-kadang juga, mereka harus tahu bahwa, isinya merekam digital, nah itu juga mereka harus tahu tuh, kalau gak ngelakuin apa itu, kita ngapusnya susah kali, betul, 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 ada berita bagus ya sih Pak, kalau yang melakukan kesalahannya banyak, banyak orang yang lama-lama lupa, yang kita tertup, canda-canda ya, cuman maksudnya, iya kadang-kadang, gak bisa hilang ya, kalau orang udah salah, iya, nah tapi kan lagi-lagi ya, satu tadi ya, kayak misalnya gini, tadi ya kalau saya ambil analogi kendaraan gitu ya, jadi kita pengguna teknologi, kendaraan jadi tertib, baik dan benar, tapi kan kendaraan juga bisa dipakai untuk dagang ya, untuk ngantar barang, jadi kan bisa digunakan untuk yang produktif, jadi teknologi pun, menurut saya harus diajarkan ke anak-anak ya, supaya bisa jadi produktif, anak-anak paham, ini teknologinya bisa ngapain, bisa dibuat apa gitu, dan tidak hanya sekedar membuat konten aja ya, tapi dia juga ngerti, bahwa teknologi ini, bukan hanya juga konten, tapi bisa juga dipakai untuk misalnya jualan ya, nah itu ya, itu juga harus dipahami kan, seorang anak-anak ini ya, sehingga nanti ketika dia lebih besar, dia bisa bilang, oh iya saya mau jualan, teknologinya memungkinkan gitu. Iya, iya, ini ada yang lucu Pak cerita Pak, jadi anak saya yang kecil, itu kan main game ya Pak ya, tablet Pak yang pakai apa, pakai ballpen, pakai Wacom gitu, dipakainya kan buat main game, ada game, game yang harus ngikutin, aku tidak akan gitu kan Pak, oh gitu ya, saya bererti, belakangan ini, dia mulai senang gambar, pokoknya begini, tapi dia nggak tahu bahwa alat itu, itu sebenarnya buat gambar, bukan buat game, kakaknya yang gede, nggak saya tahu, loh itu kan kita ada, itu buat gambar, sebenarnya bukan buat main game, tapi dia lebih tahu alat itu, buat main game, bukan, oh itu sebuat gambar, itu mulai senang gambar sekarang Pak, gambar sih, bagus kan ya gitu, nah saya juga, ini ya, tadi ya, anak dan teknologi, satu, tadi ya diajarkan, juga anak itu harus menguasai teknologi, menurut saya, karena nanti di kedepan hari, kita ini kan perangnya perang teknologi, dengan dunia lain ya, menggunakan teknologi, dan juga menghasilkan teknologi, sekarang oke lah tadi ya, kita menggunakan teknologi, membuat film segala macam, tapi membuat teknologi juga gitu, makanya anak-anak harus diajarin juga tuh, gimana cara coding, oh iya Pak, tujuh-tujuh Pak, ya kalau menurut Bapak, umur berapa Pak, kira-kira yang mulai belajar coding, yang baik gitu Pak? Kalau dari saya sih, sebetulnya kalau coding itu, dalam artian bukan coding, nulis kodenya gitu kan ya, tapi logical thinkingnya ya, itu mulai dari kecil, udah bisa sih logical thinking ya, cara berpikir logisnya, kalau orang bilang komputasionalnya gitu ya, jadi berpikirnya tuh rasionalnya gitu, kalau menurut saya dari kecil udah bisa sih, saya gak ngerti batasannya, tapi kalau, contoh yang paling gampang, anak-anak main Lego aja, main Lego kan dia, memang kan tidak diajarkan ya, tidak diajarkan ilmu sipil ya, main Lego kan dia ilmu sipil, kalau itu kan ilmu sipil buat bangunan kan ya, tapi dia buat, misalnya dia buat, kayak piramid ya, bangunan atau apa, dia harus tahu bahwa bawahnya itu, lebih-lebih-lebih ada ke atasnya, ya kan gak mungkin bahwa itu, cuma satu Lego, kemudian di atasnya kayak jengga gitu kan ya, dari mana dia tahu, nah dia eksperimen dari situ, menurut saya gitu, nah itu juga menurut saya, logical thinkingnya, baru nanti di gede diajarin, oh ini sebenarnya kayak gini, mulai dari main-main dulu juga sih bisa, tapi kan dia dibuat logis ya main-mainnya, ya betul, setuju-setuju Pak, saya juga promosi ini sih Pak, memang benar setuju dengan Bapak, anak-anak dari kecil harus tahu literasi digital ya Pak ya, kalau gak bisa beli anak bisa nanti, gak bisa pakai anak bisa.com Pak, betul kan ya, nanti anak bisa.com itu nanti yang mengunjungnya, itu orang tuanya atau anak-anaknya, jadi kalau masih kecil, anak-anaknya diminta, orang tuanya diminta menemani, jadi kayak belajar masa, kalau anak umur 5, sampai umur 7, 8 tahun, kalau diusulin sama chatnya, ya kalau bisa ditemani sama orang tua, main minyak, main api, kan mungkin, ya, tapi kalau udah besar, mereka bisa gak pelajar sendiri. Oh gitu ya, bisa. Jadi nanti memang itu ada desain si, anak-anaknya ini bisa belajar sendiri ya. Kalau ada yang kelas kreatif gitu kan, main angkater gitu, walaupun sebetulnya, kita bisa dilihatin, kalau anak umur 5 tahun, sampai 7 tahun main angkater, mungkin cukup berbahaya. Iya, benar juga ya. Kalau ditemani, tapi kalau udah agak besar, 8 sampai ke atas mungkin udah lebih aman. Gunting-gunting gitu kan ya, main gunting-gunting gambar, nempel-nempel gitu kan ya. Ya kayak saya juga kan, ya pasti anak-anak pernah kena kater ya, sedikit ya kalau lagi. Tuh. Ya pernah kena kater, terus pernah kena lem ya, ngelem apa, tangannya jadi kotor, pakai lem gitu kan ya. Iya, betul. Asal jangan nge-i-bon aja. Nge-i-bon. Harus kasih tau juga. Jangan-jangan nanti kalau dikasih tau, malah dia jadi tertarik. Apa itu? Kasih tau lah, nggak usah dikasih tau. Oh iya, kalau ada pertanyaan yang di online, silahkan ya, sambil yang mau nanya di online, saya dengan Miko ini ngobrol, pelanyakan saya malah. Sekarang kalau gitu ya, tadi yang di ini kan, kan nanti ada orang tua, anak-anak yang sudah-sudah itu, apa tuh kemarin? Gambar atau apa kemarin ya, Miko ya? Gambar ada, gambar ada, gambar ada, masak juga ada, Pak. Eh, nanti gambar dulu ya, gambar nanti bisa masak ya. Kalau gambar, kalau dibuatnya apa, online itu apanya ya? Saya masih belum. Contohnya, kasih tau teorinya juga. Oh gitu. Iya, terus ya dikasih contoh-contohnya ya, mungkin kalau Bapak tau dulu, kayak patinosidin kan suka, mirip-mirip-mirip. Ada ininya juga yang bilang, kalau dulu patinosidin kan, kalau gini bagus. Nah, ingat-ingatnya. Iya. Kebetulan itunya, Pak. Memang dia punya prinsip, ya semua anak itu gak ada yang jelek sih. Maksudnya gambar semua juga bagus. Iya, betul. Sama. Sama prinsipnya saya lihat, oh ini bagus ya. Apalagi kalau anak-anak. Karena anak-anak itu suka, kalau baru awal-awal, aduh kok gambar jelek. Itu bisa ngedropin dia punya, apa? Punya semangat ya. Iya, memang udah harus, harus kita ngeliatnya dari sudut pandang yang lain gitu. Saya selalu gak bisa gambar. Jadi kalau saya gambar jelek. Jadi kita itu yakin bahwa semua anak bisa gambar. Makanya sebenarnya sebelum jadi anak bisa itu dulu, semua anak bisa. Terus udah jadi semua anak bisa, semua anak bisa, kita buang semuanya jadi anakbisa.com. Hmm, anak bisa. Karena percaya semua anak pasti bisa gambar. Aduh, udah banyak contoh-contohnya, Pak, anak-anak kecil, anak-anak apa, wah lucu-lucu. Iya, Sangat. Ya, mungkin dulu saya juga salah didik juga ya, jadi takut. Jadi kalau gak meras, saya jelek ya. Iya. Pakai pincil gitu ya, takut dihapus. Nah, kalau masak juga sama, Pak, kemarin kita gak ada challenge gitu ya, masaknya lucu-lucu, bagus-bagus, anak-anak lagi, Pak. Banyak. Jadi, anak-anak itu ya, banyak itu kegiatan-kegiatan yang menarik. Kayak masak itu, padahal masak telur tapi macam-macam banget, Pak. Masak telur gimana? Itu diajarin pakai video atau online bersama masak-masaknya? Jadi, diajarin pakai video kalau di kelasnya, tapi kan kita sering ada Zoom, acara Zoom-nya juga ada, Pak. Jadi ada Zoom, dikasih tahu ke semua orang-orangnya ini, ke member-member ini, ada acara Zoom untuk ini gitu. Nah, kalau yang kemarin challenge mah, dibuka antara orang tua dengan anak kemarin yang memasak telur. Supaya ada kedekatan, jadi memang ada topiknya, topiknya supaya deket antara anak dengan orang tua pas masak telur. Dan aneh-aneh, Pak. Ada yang bikin telur dari kerupuk, eh kerupuk dari telur. Kembali. Bikin gitu. Lucu, aneh banget. Membuat kerupuk dari telur? Iya. Aneh, kan? Ya, menarik juga itu. Itu digoreng sampai kering gitu atau gimana? Itu apa namanya? Kayak di, kayak di, apa namanya? Di gitu-gitu. Buat kreps gitu ya? Iya. Itu lucu-lucu, Pak. Dan anak-anaknya kan sudah dibuka sama orang tua. Dan nggak usah takut salah lagi, Pak. Kalau kita kan takut salah. Kalau saya di barusan putus-putus, internet saya agak jelek. Barusan gimana, Miko? Anak-anak kan suka takut, Pak. Takut salah. Dulu, ini kan kalau masak, kalau gambar sebenarnya nggak usah takut salah. Kayak masak, ya paling, apa namanya, gosong paling ya. Nggak akan apa-apa juga. Kehasilan, ya kayak kemarin saya juga di rumah masak kehasilan juga. Nggak apa-apa juga. Iya. Paling darah tinggi ya. Kalau dimakan. Kalau, kalau yang makannya anak-anak kan nggak ada itu. Iya, betul-betul. Cuek aja anak-anak kan yang belum ada, nggak tahu ya teorinya. Tapi kalau anak-anak kan belum ada darah tinggi, cuek aja ya gitu ya. Selama bukan racun, bukan oke aja kali ya. Iya, betul. Oh iya. Kalau kayak percobaan-percobaan kan, jadi sebetulnya mereka bisa nyoba, ya kalau kayak gini gimana. Hmm. Iya. Nanti suatu saat buat alat digital tuh dengan berbasis teknologi tuh. Tek, tek, tek. Jadi dia lagi masak pakai IOT tuh langsung dikirim tuh. Temperatur ininya, wajannya berapa, ininya berapa ya. Di atasnya ada kameranya, ada AI-nya ngeliat. Wah ini telurnya belum matang. Belum matang. Iya, iya, iya. Hebat juga ya. Iya. Tapi senang sih Pak kalau ngeliat anak-anak itu senang sih Pak. Jadi di luar dugaan gitu. Saya waktu itu lagi pertama kali pasang challenge ya. Kita pernah bikin challenge-nya Pak untuk anak-anak bikin apa, bikin gambar Indonesia. Temen saya, partner saya itu senang optimis lah. Orang yang optimis. Saya tadinya pertama saya nggak optimis. Siapa yang bisa bikin ya gitu kalau dikasih challenge segini. Kita nggak pasang iklan gimana terus yang ikutan di atas 500, 700 dan bagus-bagus semua Pak. Aneh sekali. Ada yang dari nyamuk Pak, ada yang dari nyamuk. Nyamuk ditanggapin pakai raket terus jadi begitu banyak kayak nyamuk bisa jadi gambar Indonesia. Ada yang dari campah Pak. Aduh ini pintar-pintar ya. Ada yang dari potanaman, ada yang dari ikan-ikan segala macam jenis ikan digabung dengan ikannya satu, ikannya macam-macam. Jadi Indonesia aja gambarnya. Asal jangan kecoa aja. Aduh, tapi ideanya, oh iya benar ya. Nah itu yang menurut saya ide kreatif kayak gitu ya. Oke banget gitu ya. Oke banget ya. Lucu. Kenapa ada yang dari daun di bolong-bolongin daunnya jadi gambar Indonesia. Selain dia jadi cinta Indonesia juga jadi kreatif ya. Tapi kalau kayak gitu kan kurang teknologi dalam artian IT teknologi ya tapi mungkin ada teknologi yang lain gitu ya. Kalau itu diteknologikan apa itu teknologi ya mungkin teknologi masak ya. Iya mungkin ya. Karena kan masak juga kalau saya lihat-lihat tuh sekarang itu ada juga yang pakai apa gas yang dipanasin tuh apa yang di wah saya ngeliat safe-safe gitu ya saya gak ngerti masak gitu ya. Berarti ada teknologinya juga ya. Iya harusnya ya. Kalau yang saya tahu sih teknologi kalau kayak masak kan sebetulnya ya misalnya pengalengannya ada teknologinya. Iya. Kayak waktu itu ada juga sih teman saya yang pakai ini apa untuk mendinginkan sesuatu ya pakai nitrogen jadi teknologi untuk mengawetkan ya mengawetkan. Jadi kalau masakan habis dimasak dinitrogenkan terus habis itu disimpan. Jadi nanti kalau mau dimasak tinggal dipanasin lagi dengan rasa yang sama jadi teknologinya luar biasa ya. Jadi anak-anak dengan teknologi kita barusan ini kan nuansanya positif ya berarti kita ya perasaan. Iya. Cuman terlambat gak sih Pak? Kalau ini yang saya juga mikir kadang-kadang kita ngerasa udah terlambat Pak. Terlambat kecanduan. Jadi kalau teman-teman kita yang lagi denger nih anak-anaknya udah keburu 10 jam yang gadget gitu kan kita mau seluruhnya jadi 4 jam mereka kan itu termasuk perjuangan. Iya. Oh iya maksudnya terlanjur ya? Sudah terlanjur kebanyakan. Terlanjur ke apa? Ke canduan. Oh ke canduan ya. Tapi kalau ke canduan yang namanya candu memang susah sih ya. Iya betul. Canduan nasi gitu kan susah ya. Ada kayak orang ke canduan nasi ya. Kopi ada Pak. Saya itu. Belum ada energi kalau belum minum ya atau gimana. Ini ya belum bisa mikir katanya. Ya itu kan alasan saya. Kayaknya sih gak ngaruh. Tapi-tapi ya ini juga lah ini kemarin juga ada saudara saya juga bilang dia bilang waduh saya sakit kepala gitu. Kalau udah minum kopi sakit kepalanya hilang. Daripada saya minum obat-obatan minum kopi. Saya bilang bener juga ya. Ya bagus lebih bagus gitu ya. Jadi ya mungkin mungkin juga sama ya dengan ini ya anak-anak teknologi. Nggak saya mau balik lagi ya tadi. Anak-anak teknologi. Anak-anak teknologi. Anak-anak dengan teknologi kita nuansanya positif. Kecuali kebanyakan tadi ya. Itu satu hal. Anak-anak teknologi. Anak-anak harus diajarin teknologi. Kalau menurut saya gitu ya. Harus diajakin teknologi. Terus kalau Miko melihat dan tadi ya dengan menggunakan teknologi anak bisa segala macam untuk menunjukkan bahwa anak-anaknya bisa kreatif dengan menggunakan teknologi sebagai media pembelajarannya gitu kan ya. Nah satu lagi sebenarnya saya pengen anak-anak juga menciptakan teknologi. Dari kecil anak-anak sudah berkeininginan menciptakan teknologi. Nah ini yang saya mau ajakin juga gitu. Supaya anak-anak itu punya mimpi untuk berkeininginan jadi kayak inventor-inventor keren di dulu ya. Kan dia mereka juga mulainya dari kecil ya buat apa dulu ya. Mulai tadi kalau mungkin yang dari ngelukis-ngelukis mulai dari ngelukis-ngelukis. Kan dia berkarya ya. Karyanya karya lukisan. Mungkin karyanya itu bukan yang teknologinya ya tapi menggunakan teknologi untuk berkarya gitu kan ya. Kalau sekarang ngelukis di kertas kan nanti abis itu ngelukis di tablet ngelukis saya tuh gak bisa pake tablet ya. Harus kayak belajar nulis lagi kan ya. Tulisan saya kayak cakar ayam tuh ya. Bener kan ya? Betul. Miko udah pernah nyobain tablet nulis. Nyobain. Iya tapi saya sekarang nulis memang gak lebih gampang ngetik daripada nulis sih. Nah itu dia kan ya. Pak pake popen juga jelek tuh Pak. Saya kalau nulis di kertas masih bagus. Tapi kalau di tablet ini saya punya tablet aduh kalau saya nulis di tablet acak adut mungkin aplikasinya juga jelek yang saya pake ya. Tapi gak rasanya beda lah. Ini belum beda ya. Belum dapet ya. Belum dapet. Nah tapi kan itu juga tadi sama ya. Menguasai teknologi. Ini karena saya udah terlambat menguasai. Coba saya dari kecil udah pake tablet gini. Pasti tulisan saya juga bagus. Iya betul. Ya. Kalau nulis ya. Mungkin kalau anak-anak diajarin dari kecil pake keyboard juga mungkin dia gak nulis ya. Mungkin dia ngetik juga ya. Tapi kan ini pake gini juga saya ini wah saya bilang wah ini saya kayak harusnya belajar lagi. Coba dari dulu saya gini. Ya dari dulu kan belum ada ini. Betul-betul. Mungkin belajar menulis halus ya. Menulis halus ya. Oh iya menulis halus ya. Kalau dulu saya menulis halus juga tuh yang pake buku yang di garis-garis. Eh Miko masih dapet gak dulu itu? Masih-masih. Menulis halus. Coba menulis halus. Yang ada garis A-nya harus di bawah. Garis yang kemana-mana. Betul. Nah jadi kan kalau saya juga kan ya ini misalnya pake tablet nih. Pake tablet harus menulis halus. Di sini kan ya. Ini tablet saya juga saya sangat-sangat tidak bisa. Nah menurut saya anak-anak harus bisa menguasai teknologi ini. menghasilkan karya-karya. Plus saya pengennya anak-anak juga menghasilkan teknologi. Meskipun gak teknologinya sendiri gitu ya. Meskipun ya namanya kelas anak-anak. Tapi kan ada kompetisi-kompetisi sekolahan segala macam ya. Punya ide-ide gila. Ya harus pak. Dan mungkin harus ada yang bisa ngesupport mereka ya. Ada juga yang ada in challenge-nya. Ada juga yang ngasih support. Misalnya dia pengen bikin apa. Ada plot lab-nya pake apa. Betul. Pintar 3D itu kan masih Betul-betul. Nah itu dia betul. Setuju-setuju. Ya. Sekarang kan anak-anak udah mulai coding ya. Pake coding. IOT juga anak-anak udah mulai coding. Saya lihat banyak anak-anak yang sudah mulai bisa coding IOT. Tapi Miko bener juga tadi Pintar 3D gitu kan ya. Ya. Harusnya ada free atau gimana untuk anak-anak ya. Ya. Kalau sekolah harusnya ada atau gimana. Ya. Nah kalau di ini kan kalau saya pengennya ada tempat yang namanya apa. Maker ya. Maker space. Maker space ya. Maker space itu tempat anak-anak nge-prek. Itu tadi ada printer 3D, ada komponen elektronik. Jadi dia gak takut. Itu kayak workshop ya. Atau kalau workshop dianggap terlalu berat. Mungkin kayak playground ya. Tempat anak-anak main prosotan gitu ya. Iya. Iya betul Pak. Main prosotan ada Lego gitu misalnya. Nah ini sebetulan Legonya adalah komponen elektronika printer 3D gitu. Nah itu kalau di sekolah di Indonesia. Di Bandung udah ada belum. kayaknya belum ada loh Pak. Setahu saya belum ada. Belum ada. Itu bisa jadi buat jualan tuh nanti kalau ada salah satu pendengar nih. Kalau sekolahannya ada kan banyak teman-teman yang punya sekolahan. Itu boleh jadi salah satu yang bisa dijual ya. Maksudnya menjual. 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 Karena orang tua juga pengen anak-anaknya di sekolah di situ kan ya. Iya betul. Nah sekarang nanti tinggal harus nyari guru-gurunya yang bisa ngajarin itu. Gurunya susah juga dapetnya. Nah itu susah Pak. Kalau menurut saya gurunya dari anak-anak itu sendiri karena anak-anaknya mungkin lebih canggih ya. Lebih berani dibanding guru-gurunya ya. Ya gak apa-apa. Daripada kita gak mulai-mulai kan ya. Iya betul. Ya kita suka takut sih Pak ya. Betul-betul. Harus mulai. Ya kan kita saya aja belum pernah pakai printer 3D. Mika udah pernah? Belum. Nah kan kita aja belum. Belum. Betul. Iya kan ya. Gimana caranya gitu. Karena kalau kita pakai printer 3D pasti awalnya kita takut-takut. Yakin? Kalau anak-anak itu apa aja di print sama dia. Malah kita bilang eh jangan nge print banyak kan. Tapi kalau anak-anak kan nge print. Nah kita lihat kan nanti. Nanti anak-anak pasti nge print buat boneka-bonekaan. Tiba-tiba buat ini. Tiba-tiba dia buat kursi. Buat kursi. Atau apa kan. Nah kita tahu. Dan dia menguasai teknologi 3D-nya itu baik untuk produksi atau untuk karya seni atau memang benar engineering kan ya. Iya betul-betul. Ya beneran kalau anak-anak mereka langsung aja ya. Kalau kita itu kalau saya nih saya personal belum ngambil 3D salah satunya modelnya terlalu banyak Pak. Belum ada yang ya mungkin bagus ya. Belum ada yang jadi kayak penguasanya ya. Betul. Belum kayak HP non atau apanya gitu kan ya. Ya ini masih terlalu banyak banget. Bahannya banyak macam. Terus tokonya yang mana yang sebetulnya resmi gitu. Saya ketemu ya waktu itu ada profesor dari MIT. MIT datang ke ITB ya. Kemudian dia cerita memang dia bagian penelitian bagian 3D printer. Dia bilang ya eh sekarang dia nanya disini yang di rumahnya punya printer gimana? Ngocong semua tuh. Sekarang Miko punya printer gak di rumah? Printer biasa. Punya kan ya? Punya. Dulu gak kebayang punya printer di rumah. Gak akan kebayang kan? Punya komputer aja gak kebayang apalagi punya printer. Dulu orang punya komputer tapi punya printer tuh jarang juga. Nge-print di warnet atau dimana kan ya? Sama ya. Jadi printer sekarang udah normal. Nah hal yang sama dia bilang printer 3D juga kayak gitu kayak gitu. Terus kita lihat emang case-nya apa gitu. Dia bilang bahkan dia bilang ada yang portable printer 3D. Jadi misalnya gini di tengah jalan dia naik sepeda misalnya. Terus ada komponennya yang lepas putus. Waduh dia harus pakai obeng buat obeng. Nah obengnya sama dia di print. Kayaknya kan kadang-kadang kalau itu kan ada yang bukan obeng yang garis aja yang bukan yang plus gitu tapi kan ada yang seginam kalau macam kan itu. Oh ada aneh-aneh kan ya. Kan mana kita bawa gitu ya. Nah dia bawa itu 3D printer. Terus gimana ngeditnya pakai apa? Pakai handphone katanya gitu. Hah? Pakai handphone. Belum apa-apa saya udah takut lagi. Malum saya biasanya pakai notebook, komputer gitu kan ya. Tapi kalau anak-anak sekarang pakai handphone lah. Iya kan ya? Iya betul. Jadi anak-anak satu dia gak takut pakai handphonenya. Dua nge-print pakai 3D printer gak takut. Jadi mereka sangat mengusahi teknologi menurut saya. Bisa itu? Bisa ya. Iya ya. Betul-betul. Ya dari kecil harusnya sih gak di teknologi tapi yang tadi Bapak omong ada literasi digital yang harus diajarin ya. Yang dilarangnya dan dibolehinnya yang kira-kira Ada kadang-kadang kan ada kesalahan yang boleh terjadi tapi ada kadang-kadang yang jangan terjadi kesalahannya. Betul. Kayak tadi naik motor ya jangan di kiri jalan kalau di Indonesia kiri jalan kiri jalan jangan di kanan jalan nanti di sana ada musuhnya ada mobil lain kan itu itu kan lebih serem banget ya nanti kita jalan pertama di jalan perumahan nanti jalan lebih besar jalan macam kalau udah jalan tol kan ngeri banget kan ya iya betul Pak tapi kan dia harus mulai harus mulai it has to start somewhere gitu kan ya iya betul nah ini juga sama dengan teknologi juga gitu harus mulai dari sekolahannya nge-print-nge-print apalah kotak-kotak gitu ya 3D printer nanti dia bisa nge-print rumah dari 3D printer ya bener ya jadi ya tadi kalau dulu kan kita gak ada internet kan ada internet ya internetnya ya kalau buat beberapa keluarga mungkin internet ada yang ditumpar per kuota juga itu agak bahaya gak tau pernah jadi gak kalau per kuota orang tuanya pake yang per kuota bukan yang pake apa time-time gitu bisa abis tuh kalau anak-anaknya main betul-betul-betul ada saudara saya kejadian ini Pak beli-beli barang Pak kadang-kadang di dalam game ikan-ikanan gitu sejuta lebih sejuta lebih orang tuanya kaget kagetnya terkaget nah yang kayak gitu kan ya memang harus diajarkan ya iya betul tapi ya itu yang saya pengen ya suatu saat anak-anak ini bukan hanya pengguna ya tapi jadi maker sendiri ya jadi dia dia malah menghasilkan yang membuat ini jadi dengan teknologi dia tidak hanya menggunakan menguasai tapi dia juga membuat nah itu yang kita harapannya suatu saat kan kita penduduk Indonesia 250 juta anak-anaknya gak tau berapa ya mungkin setengahnya suatu saat itu kan ya kita nanti ada bonus demografi itu kan ya anak-anaknya atau sama saya gak tau nih nanti harus baca lagi tuh demografi Indonesia seperti apa tapi kan masa dari sekian juta orang Indonesia yang tidak bisa menghasilkan teknologi gitu ya saya ada yang seneng Pak jadi kalau dimakan gitu sama anak-anaknya saya ada akhirnya ada tiga bisa kita ngebahas bikin game dan mereka kasih usul-usulnya ada banyak game yang saya gak tau jadi banyak oh ini ada kayak gini oh yang apa-apa mau itu udah ada nih Pak kayak gini oh udah ada juga orang lain oke oke nothing new in the sun apa under the sun betul betul bikin gini nanti mereka udah kasih tau lagi Pak lo bikin yang kayak gini gimana gitu dan karena mereka udah pengalaman banyak jadi mereka bisa kasih tau saya juga betul betul kayak gini udah banyak Pak kayak gini wah bikin saya drop deh ya udah coba tanya lagi ya saya yang kagum-kagum itu ada yang itu yang apa kita ngambil ada persamaan ya misalnya persamaan apa ini yang agak tinggian ya bukan anak-anaknya tapi misalnya agak persamaan kuadrat atau apa integral gitu ya tinggal dipotet terus ada jawabannya itu kan ya oh iya itu gak kebayang waktu saya masih muda ya bahkan sampai beberapa tahun lalu juga saya bilang wah mau sosial ada yang bisa gitu ada Pak oh iya jadi ya itulah kayak tadi ya itu hebatnya teknologi ya iya betul dan harusnya teknologi itu harusnya sih Pak dibuat untuk belajar lebih mudah dan lebih mengerti kan kalau zaman dulu kita misalnya mau ngajarin tentang hukum Newton kita susah tuh tapi kalau sekarang dengan teknologi kita bisa tarik-tarik nih jadi bukan cuma nonton ya tapi ada interaksinya ya gabungan antara yang fisik dengan yang enggak mungkin sekarang harusnya kita ada ada alat-alat alat-alat apa tools-tos yang pendidikan yang bisa berhubungan dengan belajar gitu kita lagi mainin disini nanti di TV-nya udah keluar apa mungkin pakai VR gitu kita lagi pegang atau AR ya ya mungkin mungkin siapa saya ada satu pertanyaan yang sering yang sering pertanyaan fisika yang sering jadi masuk ini ya yang jadi sering pasti jadi pertanyaan lah misalnya gini A berangkat dari kota Bandung ya B berangkat dari kota Jakarta jarak Bandung-Jakarta katakanlah 200 kilometer A berangkat dari Bandung jam 7 dengan kecepatan sekian B berangkat dari Jakarta dengan kecepatan dari berangkat jam 7.15 dengan kecepatan kapan mereka apa dimana dan kapan mereka temukan itu kan kayak gitu kan kalau di talar kalian pusing enggak ngeliat enggak kebayang tapi begitu kita visualkan ya si anak-anak kan bisa memvisualkan nah itu menurut saya peran teknologi itu kan ya belajar nah itu kalau di saya sih saya lihat belum banyak yang ngejar ke sana kesempatan sih ini sebetulnya kalau kita mau ngejar ke sana betul-betul yang biasanya ngerti gitu tuh lagi-lagi anak-anak iya betul mereka udah ngerti udah aman ya jadi kita kalau saya menurut ini ya kita harus membuat platform sehingga anak-anak itu bisa berkreasi kayak gitu ya dia bereksperimen dan dia juga menjelaskan dan dia nanti menjelaskan ke teman-temannya dia mereka sendiri ya karena mereka menemukan gini loh caranya gitu mana kita tahu gitu kan ya kalau kita punya frameworknya caranya untuk tadi ya menggambarin gambar ini ini nanti bisa disimulasikan gitu-gitu kan ya mereka biar main sendiri gitu ya nanti dia malah bisa oh ini bukan hanya kecepatan ini ada percepatannya juga yang berbeda waduh apalagi itu kan ya ada percepatannya percepatan bedanya percepatan kecepatan apa nah mereka kan biar bisa mengeksplore itu sendiri kan ya iya iya betul pak iya iya kayak dulu kan ada mainan juga yang itu ya yang nembak-nembak kalau ini gantung jauh lingkaran militer pintasan peluru ya pak ya jarak antara dua titiknya berapa sudutnya berapa arah angin berapa pengaruh arah angin gitu kan ya iya iya betul kan juga kalau ada ini juga oh di gamenya masih angry bird pak ya angry bird angry bird angry bird angry bird sangat itu banget ya terus juga kalau yang hal yang sama juga ini orang main bilyard kan juga sama ya sudut-sudut dia belajar trigonometri ini sudutnya kayak gini trigonometri kalau saya lihat kan ya sekarang itu juga kedepannya itu kan akan banyak teknologi-teknologi munculan ya film-film kan sekarang tentang luar angkasa semua itu kan ya saya lihat luar angkasa luar angkasa dan kita juga udah keluar angkasa iya betul ya kan ya semuanya juga lari keluar angkasa semuanya juga terkait dengan AI semua terkait dengan apalagi big data semua kan itu teknologi semua ya zamannya bayangkan zamannya mereka zamannya teknologi semua kalau mereka gak siap dengan teknologi ya bahkan sebagai pengguna pun enggak ya kita malah dijajah anak-anaknya nah kemarin si Pak Nadiem ada ngomong saya juga masih agak belum mengerti ya Pak Nadiem ada ngomong sekarang ini kita hilang satu angkatan gak tahu apa-apa jadi kalau kita online semua itu kita hilang satu dia ngomong satu masa satu angkatan satu apa gitu jadi dia makanya maksa orang-orang harus offline kalau kayak gini terus dia bahaya kata dia rakyat Indonesia bahaya anak-anaknya saya gak tahu nih apakah karena gak semua siap online atau karena ada sesuatu yang hilang yang cuma bisa didapat dari offline bisa dua-duanya juga ya ya bisa aja karena kita gak siap online sehingga banyak ketinggalan yang gak bisa ya karena gak bisa belajar jadi ada jurang sama anak-anak yang bisa ya terus yang kedua tadi ya mungkin ada juga yang biarpun online butuh offline juga ya tapi siapa tahu ya kayak misalnya kan augmented reality VR gitu itu saya pernah nyobain juga pusing gak ini ya tapi lagi-lagi kan ini maksudnya saya itu kan generasi kolonial gitu ya anak-anak anak-anak muda anak-anak sekarang yang mungkin lebih menguasak saya itu dan dia lebih berani lebih tanggap dan dia malah bisa menghasilkan teknologi jadi kalau menurut saya expose terhadap teknologi kayak gitu kepada anak-anak itu bagus menurut saya lebih banyak manfaatnya kalau saya melihatnya itu lebih banyak manfaatnya tapi lagi-lagi harus dilakukan dengan ada orang tuanya yang ngawasin kayak tadi Miko cerita ya yang gunting man cutter itu kan kalau fisikal juga harus ada yang ngawasin ya terus dibuatkan gunting yang tumpul yang ini ya sama juga ya dan satu lagi sih pak satu lagi jadi kalau kita ingat kalau lagi SD pak SD itu kan kita pengen jadikan SMP nah SMP pengen jadikan SMA katanya MA itu udah pengen lulus gitu pengen baju dicoret-coret lulus nah main game juga sama katanya pak jadi kalau anak-anak SD masih kecil itu pengen main yang udah 13 tahun nanti udah anak yang udah SMP itu pengennya yang udah 18 tahun kan sebetulnya kan secara game itu ada batasan umur kan dan kita bisa bypass gampang maksudnya kita tinggal mengaku umur berapa ya udah bisa download langsung ya kalau fisikal nggak bisa ya ada batasan padahal yang bikin ratingnya itu kan udah ada pemikiran kenapa masuknya umur sekian kita harus jagain sama orang tua sih jadi masih ada peran orang tua juga ya ngawasin anak dan teknologi ini ya iya betul itu kalau di anak anak bisa itu gimana peran orang tuanya iya ya kalau masih kecil sih harus mendampingi sih pak kalau masih terlalu kecil itu supaya memastikan mendampingi gimana kalau misalnya udah agak gedean agak gedean ya sekarang belum bisa sih kalau kita mastiin sih belum bisa sih pak kan nanti misalnya itu kan anak-anak kan nanti juga ada anak-anak kelas yang mungkin 15 tahun 16 tahun 17 tahun kan ya gamenya beda dengan anak-anak SD lah gitu kan ya betul tapi kalau menurut saya tetap juga harus ada ya nggak tahu ya apakah perlu ada pengawasan orang tua juga nggak tahu ya saya juga ada ya tapi mungkin kurang ya tapi dikurangi ya tapi tetap ada ya yang susah kalau orang tuanya juga harus literasi digital ya nah itu dia orang tuanya juga nggak ngerti terus gimana tuh anaknya juga harus literasi digital anaknya nggak ngerti kita ikut kominfo aja itu kan kayak gini ya orang tuanya nggak bisa naik motor anaknya tidak mau beli motor anaknya mau beli motor kenapa? karena teman-teman saya naik motor dia naik motor aja belum pernah orang tuanya belum pernah juga ada duit beli motor gitu kan ya jadinya apa? kecelakaan eh ini kejadian jadi ada satu cerita yang ya agak ngenas juga ini dari saya diceritain sama kepala sekolahnya gitu jadi ada ini kebetulan boarding school ya jadi ada satu anak anak ini baik banget dia ngajarin segala macem gitu terus saking baiknya saking pintarnya sama orang tuanya itu dibeliin motor si anak ini tapi anak ini nggak mau naik motor dia karena ya nggak bisa ya maksudnya dia nggak bisa naik motor lah gitu segala macem gitu jadi dia tetap aja ini sekolahnya jalan atau apa gitu-gitu ya nah nanti ada orang tuanya datang gitu lihat oh ini kok motornya nggak dipakai gitu ya anaknya ya gitu saya lebih suka jalan segala macem gitu nah pada satu sehari dia naik motor tabrakan meninggal aduh itu itu semua pihak sampai sekolahnya nangis semua tuh orang tuanya nangis kenapa maksa anaknya naik motor ya anaknya juga ya tadi karena tidak belajar naik motor ya meninggal bener sekolahnya juga kehilangan anak yang baik anak yang baik anak baik tuh anaknya ini ya anaknya ini tuh yang ini ngasih tutorial ke adik kelasnya gitu-gitulah jadi ini contoh anak yang bagus ya tetapi karena tadi dia tidak menguasai motor ini cerita sedih atau Pak? iya itu cerita sedih makanya sama juga nih ini kan motor menurut saya teknologi gitu ya orang tuanya nggak ngerti teknologi dia bilang wah anak-anak yang lain tuh teman-temannya pakai tablet semua gitu kan ya pakai tablet semua dia punya duit beliin aja tablet anaknya dia orang tuanya sendiri nggak ngerti tablet itu apa segala macam anaknya pakai tablet tablet itu dia jualan drugs misalnya gitu ya atau ketipu atau segala macam kan kita nggak tahu juga nah itu yang tadi itu jadi bukan hanya anaknya aja yang diajarin orang tuanya juga harus diajarin orang tuanya harus mau belajar ya Pak ya betul jadi literasi digital tuh both ways ya anak-anak dan orang tuanya iya siap-siap ini jangan mau harus belajar ya jadi tadi ya anak bisa juga jangan lupakan ya jadi harus orang tuanya juga harus tetap diajarin supaya meng-encourage juga orang tuanya eh untuk ngajarin jadi kita tidak mengambil asumsi anak-anak udah bisa kita juga tidak mengambil asumsi orang-orang tuanya juga bisa ya siap mungkin boleh Pak lain kali kalau kita ngobrol kita coba sharing teknologi biar anak-anak biar orang tuanya juga tahu ya teknologi yang digunakan oleh untuk anak-anak gitu kan deh betul jadi mereka juga langsung apa oh jadi nggak terlalu butek juga kalau nggak dicandain sama anak-anak betul lagi sekolah tiba-tiba anak-anaknya pada main game gitu betul 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 jadi nanti dibilang kamu ada di mana ada di sini katanya padahal bohong gitu kan anaknya ya bisa juga ya nah orang tuanya juga harus diajarin boleh Pak bener ya orang tuanya bisa juga jadi nantilah oke ini ini baru sesi ronde pertama kita ronde pertama kita ngobrol dengan Lord Ngindul soal anak-anak dan teknologi banyak bahaya atau manfaat kalau saya dibilang gitu saya banyak manfaatnya kalau Miko gimana banyak manfaatnya sama Pak sama kalau yang ini kita sama tapi masalahnya gini masalahnya kita berdua nih orang teknologi jadi kita berdua dianggap ya kita berdua nih sama gitu ya karena memang ya gimana ya maksudnya kita nih sama-sama yang suka teknologi bias 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 maksudnya bias betul kalau orang lain belum tahu sih Pak kalau kita sih kan bisa oh coba lihat histori-histori coba dia historinya kemana aja lah kita tidur misalnya kita lihat di brosaknya betul ada gambar-gambar foto gak tinggal buka betul betul dan itu hal-hal yang tidak bisa dihindari tapi kita harus tahu ya gimana cara menanganinya betul nah kalau orang tua kan gak semuanya bisa ya betul betul nah itu ya itu yang mungkin harus diajari itu juga mungkin nih kok yang misalnya bagaimana kalau kita menemukan sesuatu di komputer anak itu gimana sikap orang tuanya harus gimana gak boleh tiba-tiba oke kalau gitu komputernya diambil gak boleh pakai komputer nahan ya ya betul karena maksudnya udah gak bisa nahan sih Pak terus berarti orang tuanya harus bagaimana kan pertanyaannya gitu kan ya kita harus bagaimana yalah itu nanti kita bahas di sesi berikutnya lagi ya siap-siap ini ada yang mau nanya atau enggak kita santai-santai aja dulu ini baru sesi ronde pertama kita topiknya ini nanti kita buat ronde-ronde berikutnya lagi kalau tidak ada pertanyaan kita sudahi ini semuanya sehat selalu ya Miko ya ya sehat juga Pak Budi selamat pagi semuanya sampai berjumpa kembali di acara-acara round table discussion kita ini dengan Budi Rajo dan Miko Wendy dari AnahNisa.com selamat pagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax